Makan siang pake sandal terasi. Cakep! Makannya ditemenin Neng Ani. Cakep! Kalau mau anaknya berprestasi, ajarkanlah dia selagi dini. Halo Pinat Lopers, kembali lagi dengan saya, Rijal. Di video kali ini, saya akan memberikan tips cara menentukan ukuran busur untuk anak. Agar anak ayah bunda, papi mami, umi abi, nyaman, enjoy, dan semakin fokus saat bermain panahan. Rutinitasnya dulu dong sebelum menonton videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di Pinat Archery. Ayah bunda Pinat Lopers, hal-hal yang harus diperhatikan agar anak-anak nyaman saat bermain panahan itu dari segi ukuran busur dan juga aksesoris yang dipakai. Aksesoris yang dipakai dan ukuran busur itu harus ideal dan pas untuk anak. Kalau kebesaran itu nggak apa-apa. Yang penting jangan kekecilan. Karena kalau kekecilan, itu akan mengganggu kenyamanan dan keamanan anak saat bermain panahan. Nah, suasana saat latihan memanah pun itu akan berpengaruh terhadap mood anak yang terkadang suka naik dan suka turun. Maka dari itu, pemilihan coach itu sangat berpengaruh terhadap prestasi anak. Oke, langsung kita bahas ukuran busur untuk anak itu berapa sih? Masih sedikit orang yang tahu bahwa standar bow itu memiliki ukuran terkecil, yaitu di 54 inch dan juga 62 inch. Dimana... Dimana? 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 Dimana ukuran 54 inch itu kombinasi dari riser 54... Oh, ini malings. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Bro. Dimana ukuran 54 inch itu adalah kombinasi dari riser 19,5 inch dan juga limbs ukuran 54 gitu. Busur ini khusus untuk anak-anak sekitar tinggi badan 120 cm sampai 130 cm. Atau khusus anak-anak SD, biasanya sih SD kelas 3. Dan juga kami sarankan untuk pemakaian busurnya itu menggunakan LBS terkecil, yaitu di 12 LBS. Kenapa LBS terkecil? Karena kalau anaknya masih pemula, itu wajib pakai LBS terkecil. Takutnya saat dia latihan, saat dia narik, itu keberatan. Jadi, waktu anaknya mau narik, eh, gak ketarik. Jangan so ini ya, Dih. Ya, gue gampar mulut lo. Sorry, sorry. Oke, lanjut. Yang pilihan kedua itu ada di busur 62 inch. Nah. Pilihan yang kedua itu ada di ukuran 62 inch. Dimana ukuran 62 inch itu kombinasi dari riser 20 inch dan juga LBS ukuran 62 inch. Ukuran busur ini juga bisa dipakai untuk anak-anak yang tinggi badan kisaran 130 cm sampai 150 cm. Atau anak-anak kelas 5 sampai SMP itu juga masih bisa pakai ukuran ini. Dan perlu ayah bunda tahu, ukuran 62 inch ini, itu bisa di custom juga dengan ukuran dewasa lho. Jadi, jika anak ayah bunda semakin tinggi, ayah bunda tinggal beli riser dan juga stringnya. Itu lebih hemat bukan? Kendala di lapangan saat ini, itu ayah bunda memilih ukuran bow yang lebih tinggi dari tinggi anaknya. Kenapa sih milik busurnya lebih tinggi dari ukuran anak? Nah, mungkin ayah bunda berpikir bahwa semakin tinggi busur, itu lebih baik dan juga bisa dipakai lebih lama buat anaknya. Dan faktanya, anak itu tidak akan nyaman, kemudian tidak akan fokus, sehingga berpengaruh terhadap hasil tembakannya. Gimana ya bunda? Kita itu bisa mengajarkan serius olahraga panahan kepada anak kita dari kelas 2 SD lho. Dan jenjang prestasi panahan itu di Indonesia luas banget. Jadi, jangan lupa ajak anaknya untuk bermain panahan. Gitu. Nah, untuk alat panahnya, jangan lupa belinya di Finet Archery aja. Karena, Finet Archery alatnya lengkap, ada juga promo dan paket hemat seperti ini. Kalian bisa kunjungin website kita di www.finetarchery.com dan juga big e-commerce seperti Sopi, Tokopedia, dan Bukalapak. Atau kalian juga mau lihat barangnya secara langsung dan konsultasi, kita ada store di Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Kalian juga bisa chat langsung ke semua store kita di nomor bawah ini. Sekian video kali ini buat ayah bunda yang suka. dengan video ini, bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman ayah bunda. Agar teman-teman ayah bunda tahu tips secara menentukan ukuran busur untuk anak. Dan jangan lupa nonton video yang lainnya di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.